ini ada serial RPG lainnya dari game China yaitu Sakurato Gakuen ini kalian bisa download di tab tab nanti linknya akan gue taruh di deskripsi dan besarnya sekitar 2,71 GB nah kalau kalian pernah mainin yang namanya persona di serial PS ya PS terus PC switch dan lain-lain kalian bakalan merasakan ada hal yang sama di dalam game ini jadi kita langsung aja ke dalam gamenya ini ada server berapa yang terbaru sekarang 26 ya oke lah kita langsung aja masuk ke dalam gamenya kita bisa milih ya karakter bisa cewek bisa cowok nah ini cowok cowok dan ini cewek-cewek oke karena gua akan berperan sebagai cowok di dalam game gua akan pilih cowok lalu kita bisa masukkan nickname-nya oke go untuk tokoh utamanya juga dia menggunakan pistol berarti mirip dengan persona 4 ya dimana jago tokohnya menggunakan pistol eh enggak deng persona 4 malah pakai pakai pedang ya nah ini dia storinya mereka ini di kalangan anak sekolah lah ya lalu tiba-tiba nanti akan muncul monster-monster musuh dari bayangan gitulah oh kabut hitam ya mereka yang mengendalikan menghancurkan gitu dan juga mengendalikan manusia nah ya bener jadi dirasukin gitu ya dan tugas kita para mungkin disini detektif juga kali tim kita ini detektif juga mungkin karena ya ada berapa orang ya tadi sih gua ngeliat ada tiga orang gitu satu tim eh enggak deng banyak ya kita cek aja dulu nah sih seperti halnya dengan di serial persona dia juga di dalam ini ya di dalam sekolahan andaikan ini bahasanya bahasa Inggris ya atau bahasa Indo tapi ya enggak apalah yang penting kita bisa ngeliat ngeliat gameplaynya aja dulu jadi dengan melihat gameplaynya ini kita bisa Oh gua bakalan nunggu nih gamenya nanti bakalan nonggel kayak di Global semoga diadopsi cepet sih ini ini istilahnya kalau yang di persona 5 dia ini Akira Akita Pak Kira si Akira ya lalu yang rambut ini nih yang rambut merah tuh si Ryuji nah kita akan diserang cuy bisa apa tuh katanya apa-apaan nih wah tapi gua ngeliatnya malah kayak jadi kayak mirip si Renji yang di yang di apa namanya tuh yang ada si Ichigo nya lupa gua wow oh dia manusia biasa dirasukin dengan oleh Samurai ya ini nih Samurai nih nah ini ini ceritanya yang kucing hitam ya kalau yang di persona 5 tadi jadi si kucing hitamnya lah beneran dong warna hitam lah iya bener dengan begitu dia mendapatkan kekuatan kah wow oh kan bener dia dikasih kekuatan di pistol kalau di sini dia dikasih kekuatan ya kalau yang di persona beda ya gua tadi ngomongnya persona mulu deh oke para tarungan dimulai what should I do ah dia mukul duluan kita sekarat apa gua harus pencet oh enggak deh kayaknya emang disuruh ya emang story nya begitu dan dia akan mengeluarkan kekuatan oke oh itu kekuatan dari diri dia gitu wah berubah dong dia bangkai oke kita pencengkel musuhnya dan GG base of all nah kan ada base of all nya juga loh hehehe kalimat-kalimat yang kayak gitu-gitunya ya sudah lah SSR Plus wah itu gacha tuh hmmmm siapa nih gak kenal gua hehehe ya obrolnya kita skip-skip aja lah ya dan kita kedatangan temen baru hmm anata dan anata jiko shokai hmm nanika yow kizune itu sebagai pemandu kita berarti eehh kalau kayak gini kalian tinggal asal pilih aja sih gua biasanya yang kanan ya ada obrolan-obrolan gini juga ya seru ya coba kita skip gak bisa di skip m hm ssr plus nah kan gua bilang apa Ada rumahnya juga dong Nah lo banyak kucing Apa nih? Oke, ini dia gacanya ya Gaca gratisan biasanya didatangkan untuk tokoh-tokoh yang memang kita bakalan temenkan sama dia nanti Siapakah? Oh yang tadi ya, oke Untuk gameplaynya tetap ya RPG Level 3 Ini masih tutorial ya Jadi buat kalian yang gak ngerti bahasanya Kalian ingetin aja tutorialnya Disuruh ngapain aja Nah ini sepertinya Sepertinya ini XP Karena tulisannya memang XP disitu ya Jadi kalau kita pencet yang kiri ini Lalu nanti dia akan menambahkan beberapa item XP Lalu kita pencet yang kanan Maka dia akan naik levelnya Gitu ya, level 3 Oke Next Kita bisa taruh ke atas Tokoh utamanya gak ada RS, 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 R-an gitu Oke Oke Nah ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Tuh kan Ada harinya juga loh Mirip ya Ya walaupun gak sama sih tuh Kan ada obrolan-obrolan di SMS-annya juga Apakah ini Persona Mobile Entahlah Karena ini memang dia sistem dungeon Biasanya kalau sistem dungeon Itu ada stamina Kalian bisa lihat di atas sini ya Ini ada 120x120 Itu adalah stamina-nya Dan ini ada dungeon Setiap dungeon Itu nanti akan ada Kayak gini-gini ya Hadiah ya Kalau misalkan bintang 3, bintang 3, bintang 3 Nanti dia akan dapat reward Biasanya seperti itu Jadi gak perlu bingung bro ya Buat kalian yang mainin game-game Gue gak ngerti bahasanya Lo kira gue paham Tapi karena kita udah sering banyak mainin game Jadi kita tahu Oh ini sama nih Kayak game yang sebelum gue mainin Sistemnya gitu Nah ini Biasanya warna gini Ini adalah elemen Api mengalahkan hijau Api ya hijau Ngebutnya jangan api lah Merah ya Merah mengalahkan hijau Ijo mengalahkan kuning Kuning mengalahkan coklat Coklat mengalahkan biru Biru mengalahkan merah Gitu ya Nah Disini kalian bisa lihat itu Musuhnya itu warnanya adalah Coklat ya Sedangkan karakter gue yang cahaya ini adalah Entah Kuning Gampang lah ya Apakah ada nanti sistem autonya Pastinya Siapa kah ini Hmm Salah satu dari kawanan kita juga kayaknya Nah ya benernya Dia gabung sama kita nih Wow Dia naik apa tuh Monster Dia ngasih buff Lalu Kita serang Nice Tetep ya Kalau disini tuh nanti karakternya ada Rollnya Roll Seperti support Terus DPS Sama tank Itu udah pasti ya Nah untuk si bocil Kecil ini dia Ini support ini Ngasih buff Ini oke Di sebelah kanan atas Ya ini Kita udah bisa Meningkatkan Kecepatan Kecepatan Mereka untuk Melakukan pergerakan Lalu di sebelahnya Itu nanti ada Di Di chapter ya Chapter selanjutnya Nanti baru bisa auto Oke lah Sebelumnya Kita hajar aja dulu Dia gue kasih buff dulu aja kali Oke Kayaknya terlalu cepet ya Gue kasih dua aja deh Kita lihat pukulannya Kita lihat pukulannya Ini senjatanya pancing kok Kayak Gon ya Tuh Kita sampai Lawan boss kali ya Kita cobain Kita hajar aja lah Udah mulai kuat ini Musuhnya Oh berubah dong gue Lumayan dapat reward Oke Kita lihat ya Kita dapat reward apa aja nih Pokoknya Kalau misalkan ada Kayak titik-titik merah ini Berarti ada sesuatu Yang bisa kita climb Nah seperti ini Kita dikasih gratis Kurang cepet ya Responnya ya Ini Apa ini Penukaran kah Kayaknya ya Oke Lalu selanjutnya Ini ada first top up Kita dapetin SSR Lalu ini Kita dikasih gratis Oh Stamina Ada jam-jamnya ya Jam-jam tertentu Dikasih stamina Lalu ini ada Misi Yang bisa kita climb Nah kayak gini Oke Oke selanjutnya No Aduh 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 Salah pencet C Oke Selanjutnya Kita cobain Apakah bisa gacha Untuk mailnya Kita gak dikasih ya Biasanya kita dikasih Beberapa Untuk bisa ngegacha Oke Ini gue ada 7 ya Gue ada 7 Lalu disini ada 180 Untuk nge-summoning Ah Jadi gini Dari yang gue lihat Biasanya ya Kalau bentukannya kayak gini Ini ada tulisan SR Itu ada kemungkinan Jadi kalau kalian nge-summoning 1 Itu normal Tapi kalau langsung 10 Ada kemungkinan dapetin SR nya Jadi kalau ini kita pencet Lalu Kita butuh 3 ya 3 lagi Untuk ngedapetin Gachanya Butuhnya 500 Sedangkan duitnya Masih ada 180 Gue cobain Nyari 3 lagi ya 3 kunci lagi Baru kita gacha Ini lanjut mode story Wow Sapa nih Oh ini Ini karakter yang Kita top up nih Jadi kalau kita first top up Dapet dia nih Apaan loh Skip Wow Berantem Waduh Buy one gitu Iya Buy one ya Coba gue langsung Pakai Perubahan dia nih Aduh loadingnya dong Loadingnya bikin lemot Oke Aduh Sakit deh Rada sedikit lambat ini Gue coba Pilih yang tengah Gak bisa Pilih yang ini Oke Wah Tebel Ini sih Ini sih storynya Pasti kita kalah ini Gak mungkin gak Pakai yang lain Gak bisa dong Sudahlah Kayaknya memang harus kalah ini Ini Kayaknya loading mulu nih Oh Itu summonnya dia gitu Wah GG Kan bener kan Pasti Pasti kita kalah ini Tapi dianggap menang Hebat Oke Wow What is that Oh Dia jadi Jadi kawan Jadinya ya GG Oke Kita lawan dia Ini kayaknya Oke Kita suruh pencet ini Lalu klik yang itu Apakah sekali Tebas Alright Pencet ini Pencet yang itu lagi Tebas Jalan dua kali dong Pencet ini Pencet itu Tebas Oh enggak Wah Wah tebal sih Wah tebal sih Wah tebal sih Apakah ada jurus gabungan nantinya Kayaknya Kayaknya cuma bisa ngantelin Oh Nah ini dia nih Berubah Level 7 Level 7 Level 7 Apa ini ini wujud dari skill-skillnya kita berarti ya wah asli keren 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 ini kayaknya yang di naruto nih yang gigit tuh yang gigit tangannya yang gigit tangan pokoknya gitulah ini Rufy nih bodo amat oke lah apaan begitu obrolan nice tapi ini belum bisa gacha sih apa nih oke building name oh ini kita lanjut story yang disini berarti kayaknya udah bisa auto oh belum nah kan gue bilang apa yang gak percaya sih bisa kan langsung auto oke mana auto jadi kita harus menyelesaikan dulu yang quest tadi ya baru bisa auto pokoknya di di story ke 6 udah bisa auto oke lah kayaknya sampai disini aja dulu untuk informasi game kali ini jadi kalian kalau mau mainin game ini langsung aja nanti linknya akan gue taruh di deskripsi dan kalau kalian ada pertanyaan langsung tanyain aja ini gue mainnya pakai emulator mumu ya pakai emulator mumu dan kalian kalau pakai bluestack kayaknya bisa juga sih oke lah sampai disini aja dulu untuk informasi kali ini thank you semuanya sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati